Iya, up, panting dia, lompat, Chris Ware, masih Chris Ware, oh, dominasi, total domination, from Chris Ware, jam Rani Johnson, hampir aja, hampir, 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 Iya, begini, one-on-one dengan Chris Ware, kita lihat, spin move, wow, baik sekali, baik sekali, defense, jalan-jalan cepat ke depan, Jalan gunawan, Chris Ware, teriboyang, hampir, 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 masuk, Tunggu, jam Rani Johnson, Chris Ware sudah punya tanda, oh, block shot, Lock shot, Arif Hedayat, terlalu meremehkan jangkauan tangan dari Chris Ware, Chris Ware sudah minta diganti, bung, exhausted, Arif Hedayat, third personal call, substitution, Dia minta istirahatnya sedikit deh, bilang, Oke, ini merupakan move yang tepat, bung, masih sekitar hampir 9 menit, Ini yang tadi kita khawatirkan di awal, di quarter keempat ini, Celes tidak akan banyak perubahan dengan pemain apapun yang masuk di lapangan, Sementara Garuda bangun sedikit, lebih... Oh! Snake it in! Sama pertama ya, 55 sama. Jan Bissell, pertama kali yang bermain di game ini. Jamar. McKinney, one-on-one dengan Galang. Ya. Oh! Sekarang Galang gunawan ketemu lawannya, bung. Ya. Two point, two free throw. Galang, polling yang ketiga. Masih belum ada yang, apa, fall trouble, bung, ya. Iya, iya, iya. Tiga fall. Tidak ada di tayangan ulangnya. Tidak mau kalah sepertinya Galang dalam menjaga McKinney. Tugas yang berat, bung. Oh, iya, iya, iya. Jangan, ee, McKinney. Iya. Bisa tahu Galang tidak akan menyerah, bung. Ah, sayang sekali. 55, 55. Seru sekali, Bu Ridwan. Luar biasa ini serunya. Kristen McKinney, free throw kedua. Gagal. Masih short. Galang, rebound ke-10. Januar Putara. Si Januar. Polling yang Michelle. Jan-Michelle Panagan. Dari mana, bung, ini Jan-Michelle Panagan? Oh, dia pemain Bandung, ya, kalau saya tidak salah, ya. Januar Putara. Belum nanya-nanya, bung. Coba, saya cari berapa, sih. Galang Gunawan. Oh, baik sekali. First step yang cepat sekali. Akhirnya Galang Gunawan bisa menyumbangkan dua poin untuk Garuda Bandung. Akhirnya, bung. Pecah juga telur ini. Telat diantisipasi oleh Jamar, ya, bung. 57, 55. Sisa tujuh menit. Akhirnya di quarter keempat, Galang Gunawan menyumbangkan dua poin dengan kesempatan three-point play saat ini. Iya. Galang. Masih gagal, bung. Belum masuk, three-throw. Iya. Jan-Michelle. Zero out of three. Jamar di Johnson. Oh, isolation. Jamar. Baik sekali. Jamar. Ah, belum berhasil. Dita pertama, cepat ke depan. Ada Januar. Jamar. Sherrod Brantley di sana. Sherrod Brantley. Big and Roll, ya, dengan Galang. Masih menunggu. Sherrod Brantley. Ah, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi di Big and Roll. Iya. Oh. Oh. The Mighty Mouse. Januar. Wow. Nice spin by Januar. 59, 55. Memasuki tujuh menit terakhir di quarter keempat ini. Sandi Febiansyah. Kita tunggu, Bung. Bekini. Masih. Sandi. Januar kembali. Contra defensive rebound. Kalem disiapkan. Herman disiapkan. Mari Musang kembali disiapkan. Waktu yang tepat sekali. 59. Brantley. Catch and Shoot. Belum berhasil. Jan Missel. Bukkini. Kita bola dia. Oh. Kembali. Lutty Yanis Gunawan. Foul. Foul kedua buat Lutty Yanis Gunawan. Dan memang saat yang tepat bagi Coach Wahyu Widejati untuk masuk, memasukkan Mario Wisang. Terlalu sering sekali kita melihat bagaimana di menit-menit yang penting Mario Wisang mampu membawa timnya sebagai tim yang memenangkan pertandingan. Baik melalui tembakan jarak jauhnya maupun melalui distribusi bolanya asis-asisnya yang sangat tepat sasaran. Di Kristen McKinney. Di Kristen McKinney. Free throw pertama. Masuk. Bang shot. Bang shot. Free throw kedua. Celesnet. Di lapangan kini ada Kato Najibaskoro, Mario Wisang, Sandi Febiansa, Caleb Ramoth Gemilang dan juga di Kristen McKinney. Free throw kedua gagal. 59-56. Brantley. Brantley. Januar. Januar. Step up the line. Alat-alat. Free throw kembali masuk. Dan waktu istirahat telah cukup. Iya. Tiga menit doang, Bung. Nggak nyampe wala. Kini mana di Kristen McKinney keluar. Gantikan oleh Herman W. Bung. Baru Wisang. Berikan instruksi kepada teman-temannya. Serap play. Sandi Febiansa. Iya. Derifta Pratama di sana. Baik sekali. Sandi. Passing kepada Kato Najib. Oh, still. Abdo. Masih dikuasai. Iya. Free throw kini sekarang. Kehilangan position. 56-59. 50. 5 menit. 50 detik. Itu dia. Difta. Mismatched. Tetap butuh mic ini, Bung. Menurut saya. Ada Galang di bawah di sana, Bung. Ada Galang. Block. Block kedua. Penasaran Galang, Bung. Penasaran. Maaf, penasaran Difta, Bung. Difta Pratama. Takukan Galang. Hal yang lebih penting tadi, pertahanan dari CLS tadi, tidak pick up fall dari serangan Difta Pratama tadi. Kita lihat, Herman begitu sabar menanti di atas Bung. Disiplin sekali, Herman. Iya. Mebri disiapkan. Januar. Bradley. Oh, defense yang baik. Defense yang baik dari Herman. Katon Aik. No. Caleb Ramon. 3 poin. 3 poin. Ini yang saya katakan, Bu. CLS Net memiliki pemain-pemain yang sangat mumpuni. Dari 10 pemain, top to bottom, mereka memiliki skill yang di atas rata-rata. Iya, iya. Jadi, siapapun lima pemain yang masuk ke lapangan, CLS Net hampir tidak menurun performanya. Tadi, pada saat yang penting, mereka tidak mencari di mana di Kristen, di mana jamar. Mereka selalu percaya bahwa salah satu dari mereka bisa untuk menembakkan tembakan dan menembakkan poin yang penting bagi mereka. Iya, betul sekali. Dan itu terjadi transisi. Transisi. Pada saat transisi, andalan dari CLS, Bu. Dan Caleb Ramon tidak terjaga. Dan lima menit tersisa di pertandingan ini. Kedudukan masih sama kuat, 59-59. Prediksi, Bu Ngecon? Prediksi. Wow, 59 sama. Kita lihat. Apabila pemain import greaseware masih bisa mempunyai field goal yang baik, akan ketat sampai detik terakhir. Oke. Itu kuncinya, Bu. Tapi kalau tidak bisa, harus mengandalkan defense. Oke. That's it. That's it. Tapi kalau CLS banyak sekali opsiunnya. Banyak banget opsiunnya kalau CLS. Trisware runtuh sementara telah menyumbangkan 25 poin. Wow. Beserta 16 rebound. Di ke pertama 10 poin, Bu. 10 poin, iya. Tapi 3 poinnya nggak terlalu ini ya, seperti biasanya ya. Brandly 3 ya. 11 poin, iya. Tapi yang terpenting, masing-masing dari kedua tim belum ada satupun yang fall trouble. Iya, iya. Menyakinkan game sangat menarik, Bu. Iya, dan di sisa lima menit ini belum ada yang tim fall, Bu. Iya, iya. Betul sekali. CLS night digang. Garuda berdua bahkan. Wow, skip pass-nya baik. Brandly! Ada yang lupa menjaga CLS Brandly, Bu. Ini pemain yang sangat penting sekali dijaga. Betul sekali, Bu. Poin ke-16 bagi CLS Brandly. Benar-benar diuji. Garuda Bandung. CLS main tanpa pemain import. Ah, went down. Mendorong, terkena cut. Mari usang. Jamar disiratkan. Mekini disiratkan. Dan tadi adalah kerjasamanya apik sekali dari Wewe dan Mario Wisang. Iya, 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 iya. Dia totally connect. Dan personal fall, Wenda Wijaya. Personal fall ketiga bagi Wenda Wijaya. Masuk. One, two, usang. Mario Wisang. 60, 62. Kembali masuk. Sekali, Mario Wisang. 61, 62. Tenang sekali ini ya, mengeksekusi dua kali free throw. Iya, satu poin kini. Wingspan yang panjang dari Sandi merepetkan. Diftada Nowenda. Brandly. One, 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 one. One, two, one. One, two, one. One, two, one. One, one, one. One, one. One, two, three, nine, two, go. Brandly. Wenda Wijaya. Jadi Brandly. Open. Ah, gagal. Bagaimana perkenalkan dari Wenda. Oh, ini usang. Cepat. Tepat sisi. CLS. Iya. Offensive. Memangin CLS night, komplain untuk diving. Cepat lihat, tayangan orangnya. Kita lihat bagaimana perkenalkan dari Wenda. Iya. Terlihat diving, Bung. Tapi tetap ada physical contact itu, Bung, ya? Iya, sepertinya ada sedikit physical contact dengan Herman, ya? Kita kira-kira agak susah untuk menentukan. Iya, iya, iya. Tidak tahu terlihat dari sini. Herman. Puiway. Balling yang ketiga, kalau saya tidak salah. Gita. Spin. Wenda. Rizwaar. Nah, itu kalau masuk, Bung. Tapi mungkin lebih baik diberikan kepada Cepat Brandly, Bung. Iya. Dan dia, apa? Sunny. Masuk. Masuk. As easy as that. As easy as that. That's your job, Sandy. Chris Ware dan galang gunawan dibutuhkan di... Kena, Bung. Aduh, hampir, Bung. Saya begini kena. Brandly. Oh-oh. Hampir saja turnover, Bung. Wenda Bijaya. Brandly open di sana. Galang telan masuk. Tunggu. Hah. Saya lihat. No. Brandly open. No. Double foul. Double foul terjadi di bawah. Tunggu. 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 Kita tidak bisa mendapatkan gambar yang terbaik, Bung. Dalam perbutan bola ini. Iya, iya. Yerudha masih menguasai bola. 3 menit, 4 detik. 64, 62. Wenda Bijaya. Jagolimari Usang. Pada Gridswear. Shot drop. Wenda lupa. Wendanya lupa, Bung. Sekali. Sedikit lengah dengan shot clock yang tersisa. Kini Celesnet. Percerangan dari Mario Wissang. Double team dari Galang dan Wenda. Alep. Two point. Ada Febri. Masih Febri. Oh, berhasil menyelamatkan bola. Mario Wissang. Oh. No way. No way. Itu Dekker. Seperti yang saya katakan, Bung. Mario Wissang selalu hadir di saatnya yang penting yang dibutuhkan oleh Celesnet Surabaya. Itu Dekker. Oh, my God. Memang yang telah berusia 37 tahun ini, tetap merupakan pemain andalan. Sangat penting keberadaannya, Bung. Oh, iya, iya. Totally. I agree. Totally. Iya, bola tidak tertampil. Ke Febri yang menyelamatkan bola, Bung. Ia. Pada standing. Dan itu tadi merupakan value seorang Febri, rahmat Febri Utho bagi Celesnet. Terkadang apa yang diusahakan oleh Febri tidak muncul di statistik, Bung. Ia. Tapi hasilnya dia, merupakan bola. Luar biasa, luar biasa. Bagaimana dia mau memberikan kesempatan bagi timnya, second chance untuk mencetakkan angka lagi. Ini nilai-nilai yang sangat penting, memiliki seorang Febri dalam tim seperti Celesnet Surabaya. Betul, betul. Saya setuju, setuju, setuju. Itu Febri luar biasa, hasilnya luar biasa. Masih ingat final tahun lalu? Iya, Febri, rahmat Febri Uthomo. Dia yang nembak di sisa waktu tinggal sedikit. Iya. Dan menjadi jarak kembali ke empat poin. Empat poin waktu itu, iya benar sekali. Tapi waktu itu, rahmat Febri Uthomo, rambutnya masih panik. Dan sekarang kayak terlihat lebih slim, Bung. Lebih, dan lebih muda. 67-62, 3 menit 20 detik tersisa di pertandingan yang seru ini. Belum habis. Pertandingan terakhir di hari terakhir seri kedua Jakarta IBL 2017. Iya, betul sekali. Sigit Harun, balik masuk. Kita lihat bagaimana Garuda Bandung merespons. Tunggu. Masih dengan zone trap-nya. Kita lihat. Baik, cukup mengurangi dari shot clock, Bung. Sisa 12 detik saja. Sigit Harun. Pasti Sigit. Oh. Oh, Sigit Harun. Belum galang. Oh, Febri lagi, Bung. Tip out by Febri. Galef. Pink and roll. Dan Febri. Sandi. Mari kembali. Mari usang. Pink and roll dengan Herman. Oh, mari usang. Febri. Jumper. Gagal, Bung. Box out yang baik dari Sigit. Dua setengah menit tersisa, Bung. Dua setengah menit saja. Hanya dua setengah menit. Garuda Bandung. Chris Ware. Dua setengah menit. Dua setengah menit. Masih galang. Bradley ekstra pas. Sigit Harun. Oh. Traveling, Bung. Traveling. Traveling violation. Sayang sekali. Sayang sekali. Sigit Harun. Dia tekan traveling tadi. Iya. Ini yang saya bilang harus tetap Chris Ware, Bung. Tersementara. Lain tinggal tunggu Ditta dan lain-lainnya atau Bradley. Open. Mesti attack di download. Dan ini CLS bermain tanpa pemain import, Bung. Iya. Tanpa pemain asingnya. Oh. Kalef menyelamatkan bola. Falling. Ditta. Iya. Dan terkena tactical foul. Sayang sekali. Oshad, nomor one. Tapi ini tidak lepas dari kecerdikan dari seorang Sandi Febiansyah. Iya, iya, iya. Mengenai awareness, shot clock yang tersisa dan posisinya ini. Dan memancing Ditta Pratama untuk melakukan foul. Betul sekali. Dan kini CLS9 memiliki tiga kali free throw. Kesempatan untuk memperlebar jarak. Plus satu free throw. Satu free throw dari technical foul yang terima oleh Ditta Pratama. Betul sekali. Sih, harusnya tetap ke Chris Ware. Iya. Harus Chris Ware. Karena itu advantage-nya. Iya. CLS yang tidak memainkan pemain asingnya. Kenapa itu tidak digunakan. Iya. Sayang sekali. Free throw pertama, Sandi Febiansyah masuk. Iya. Yang kedua. Juga masuk. Ini shooter andalan Indonesia. Iya. Sandi Febiansyah. Sangat konsisten sekali dengan tembakan-tembakannya. Oh, hanya dua kali bung ternyata di garis. Menginjak garis. Oh, menginjak garis. Dua kali. Oh, menginjak garis. Dan kini adalah tembakan free throw untuk technical foul yang diterima oleh Ditta Pratama. Dia kesekusnya oleh Marewis yang namun gagal. Tujuh poin. Dengan sisa waktu dua menit, dua detik. Still possible. Iya. It's not over yet. You have to go to Chris Ware. Masih bola menjadi milik dari CLS Knight Surabaya. Iya. Kita lihat CLS hanya perlu untuk mengatur tempo permainan. Kembali. Pink and roll. Double pink and roll. Marewisang. Miring bung. Iya. Galang. Gunawan. Rebound ke-12 sama-11 tuh. Brantley. Masih Brantley. Chris Ware. That's it. Ah. Ditta. Blocking foul. Kita lihat Pramodgem hilang kelihatannya. Iya. Kita lihat tanyaan ulangnya, Bung. Apakah benar? Menggeser. Oh, iya. Betul. Iya. Iya. Betul. Terus kali. Oh, very important free throw. Very important free throw. Ditta Pratama, free throw pertama. Masuk. One of two. Dan ini saatnya bagi seorang Sherrod Brantley ya. Iya. Dibutuhkan tebakan-tebakan akurat jarak jauhnya. Yes. Tapi end again, Bung. Chris Ware. Sudah berapa menit Brantley bermain, Bung? Coba nilai lihat. You can't lie. 35 menit, Bung. 35 menit they play. Iya. Hanya istirah sekitar 2-3 menit. Sudah berapa menit. Saya kenal Bung Kini dan Jamar Brantley. Oh, sangat rendah sekali, Bung. Iya. 20 menit dan 24 menit. Dan 24 menit. Jadi terlihat sekali apabila sekarang mereka masuk, itu more powerful. Fabry. Iya, hampir kehilangan bola. 7 detik. Yes, he's a shot clock. 7 detik. Iya. Dan penting sekali untuk defensive stop bagi Garuda Bandung di sini. Betul sekali. Tidak melakukan silly fall. Iya. Jangan sampai ada mental breakdown di sini. Karena sudah sama-sama tim fall. Oh, musang. Masih mari musang. Oh. Dipaksa di fall Alexis. Sekali lagi, Mas Celes Knight pergi ke Mario Wuisang. Untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan memastikan bahwa kepemimpinan angka Celes tetap ada. Dan tetap terjaga, Bu. Tetap terjaga. Personal fall kedua untuk Chris Ware. Retro pertama berhasil ya Mario Wuisang. Iya. 78 detik tersisa di game ini. 6 poin kini Celes Knight memimpin. Gagal. Surliadine. Surliadine juga bisa menjadi penembak jarak jauh, Bu. Semuanya, Bu. Jadi Diftah yang pegang bola sekarang. Iya. Harus ke Chris Ware. Betul. Betul sekali. That's what I'm talking about, Bu. Bu. Cepat sekali hanya bermain beberapa, berapa deh? 10 detik. Iya. Fall trouble. Herman. 8 detik tadi. 2-0. 3-0. Ini free throw penting banget, Bu. Penting banget free throw ini. Free throw pertama, Bu. Ah! Dabang. Sayang sekali. Kita lihat free throw kedua dari Chris Ware. Masuk. Masuk. 50 detik. 50 detik di pensang baik dari Bank BJB Garuda, Bandung. Apabila Garuda, Bandung bisa menambah 2 atau 3 poin dari serangan ini, tentunya akan membuat game ini semakin menarik. Game menit terakhir. Betul sekali, Bu. Dia hanya perlu ke Chris Ware. Iya. Iya. Walling, Sunny. Sekali lagi. Free throw kembali. I told you. Yang terpenting di sini adalah shot clock dan game clock berhenti, Bu. Harus masuk, atau enggak zaman, atau begini. Harus masuk kembali, Bu. Karena mereka sudah melihat ada target di situ. Kita lihat bagaimana Chris Ware di free throw line. Apakah bisa memasukkan dua-duanya? Free throw pertama gagal. That's not good. Free throw kedua, Chris Ware. Kita lihat Bung Ritwan. Berhasil. Masih 4 poin, Jelis Knight memimpin. 45 detik tersisa di pertandingan ini. Iya, betul sekali. Herman. Mari usang. Attack, defense. Dari Suriadi, terhadap Mari usang. Oh, hesitation. Nanti Febiansyah. Kita lihat. Tujuh detik. Mario Wisang, tiga pangka. Terlepas, Bung. Oh. Siapa yang dapat? Oh. Kalem. Oh, steal. Steal, Bung. Ah. Hitun. Ah. Kehilangan kesempatan. Sayang sekali. Kehilangan kesempatan. Wow, Bung. Kehilangan kesempatan dari Garuda Bandung. Terlepas begitu saja dari tangan Surli Adin. Sayang sekali. 18 detik tersisa, 4 poin. Jelis Knight memimpin. Yes. Apa yang mesti dilakukan Garuda Bandung, saya? Quick fall? No. Defense yang terbaik, Bung. Defense yang terbaik. Itu kalau bisa intercept, intercept. Kalau nggak bisa ya? Iya. Quick fall. Mau nggak mau. Karena sekarang udah 4 poin bedanya. Jadi beranggapan kalau bisa mengambil quick fall dan mereka miss to free throw. Iya. Iya. Masih ada kemungkinan lagi. Terus, iya, masih ada kemungkinan. Karena Garuda Bandung masih mempunyai 1 kali 10 out. Iya. Begitu juga CLS Knight. Kita lihat para pemirsa IBL Pertaline 2017. Dan kami ingatkan setelah seri 2 ini, minggu depan. Tanggal 10 sampai tanggal 12 Februari. Kita akan ke kota. Semarang. Iya. Di Kota Semarang nanti akan disajikan game-game yang menarik juga. Yang salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi adalah Big Match yang akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pada hari minggu pukul 6 sore. Iya. CLS Knight Surabaya berhadapan dengan W88 News. Wah. Aspak Jakarta. Di Big Match lagi. Wah. Setelah kembali para pemain ke lapangan. Iya. Dinta Pratama, Sheriff Bradley, Sigit Harun, Surliadin, dan Chris Ware dari Garuda Bandung. Sementara Rahmat Rebri Utomo, Mario Wissang, Sandi Febiansa, Herman Wewe, dan juga Kaleb Prapot Gemilang. Di kumpul CLS Knight. Dan sepertinya pemain-pemain import di Christian McKinney dan juga pemain naturalisasi zaman Andre Johnson tidak diturunkan, minggu. Iya. Defense, Ma Wewe. Oh, Sadi yang dapet boom. Pressure, belum ada falling. Mario Wissang, iya, falling, Chris Webb. 10 detik. Iya. Dan Mario Wissang terkenal sebagai free throw yang sangat dependable. Betul sekali. Hampir bisa dipastikan. Mario Wissang mampu mencetak. CLS Knight akan memenangi pertanyaan. Tapi, let's see. Yes, 10 detik terakhir. 10 detik. Setelah ini, kalau Mas Nudo-nya pasti nggak udah timeout. Masih punya timeout, Buk? Iya. Masih punya timeout. Let's see. shot. Shot free throw pertama. Pertandingan ketat di hari terakhir ini. Free throw kedua. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak cepat ke depan. Tidak. Brandley. Tidak masuk, Buk. One second. Oh, oh. Iya, harus falling. Oh, oh. Oh, oh. Hanya beda satu poin kini dengan sisa waktu empat detik. Oh, oh. Setelah tadi, NSA Jakarta kalah dari yang tua dengan delapan poin. Pasifik Cesar menang atas Siliwangi Bandung hanya dengan enam poin. Dan Aspak menang atas Pelita Jaya dengan tiga poin. Kini, tersisa waktu empat detik. CLS hanya beda satu poin atas Garuda Bandung. Kuncinya di Febri, Bu. Ya, para penonton yang... Mau pulang nggak jadi. Menahan dirinya untuk berjalan keluar. Penonton yang mau pulang nggak jadi. Oh. Free throw pertama gagal dari rahmat Febri Utomo. Oh, oh. I told you. Apakah ada, masih ada timeout, Bu? Masih, masih, masih. Garuda masih. Kalau masuk ini, pasti timeout. Kalau masuk ini, pasti timeout. Wow. Free throw kedua, rahmat Febri Utomo. Masuk, Bu. Timeout, Toti. Ya. Hanya dua poin, Bu. It's not over yet. Dan ada Sherrod Bradley di sana. Empat detik tersisa. Hanya beda dua poin. CLS Knight, 71. Garuda Bandung, 69. Yang mau pulang nggak jadi pulang, Bu. Anything can happen dalam waktu empat detik. Empat detik waktu yang cukup lama, Bu. Oh, ya, ya, ya. Hanya perlu dua poin, Bu. Kita lihat bagaimana respon dari Andre Uwadi, strategi apa yang akan diterapkan. Betul. Pemain mana yang akan ditugasi. Chris Ware, Bu. Oke. Harus Chris Ware. Harus. CLS sudah timpau. Kalau mereka tidak memasukkan jamar ataupun begini dan masih Herman. Chris Ware. Pasti, Bu. Pasti, Chris Ware. Ini merupakan game keempat siaran kita pada hari ini, Bu Gecon, ya? Iya. Kita udah cukup lelah. Iya. Tetapi kita juga mendukung, Kak Bila ada kemungkinan time, overtime ini, Bu. Siap. 71.69, 4 detik tersisa di pertandingan terakhir seri 2 IBL 2017 ini. Ada berapa penonton dari live streaming, Bu? Sejauh ini, kita belum pernah menyapa penonton live streaming, by the way. Ada 9.200 lebih. 9.284 penonton yang masih setia menyaksikan game antara CLS Night dan... Bang VJB, Garuda, Bandung. Dan kini, CLS Night harus bermain defense terbaik selama 4 detik. Sementara dari Garuda, Bandung, mereka harus menemukan siapa yang akan menjadi skorer mereka. Memastikan Garuda, Bandung memetik angka di sini. Oke, sekarang Khaled menjaga Chris Ware. I told you. I told you. Oh, no! Double! Double! I told you. Oh, my God! Kesalahan dari Chris Ware. Dari Chris Ware membuang kesempatan bagi Garuda, Bandung. Defense yang baik dari Kaleb. Wow! Defense yang baik. Kita lihat, Bu, tangan ulangnya. Saya menunggu tangan ulangnya sebentar, Bu. Ah! Oh, dia terlalu bawah posisinya, ya. Sayang sekali. Kita lihat tangan ulangnya. Oh, defense yang baik dari Kaleb. Defense yang baik, Kaleb Ramoth Kemilang. Inilah yang saya katakan. Dia adalah hero, Bu. Dia adalah hero. Oke. Bagaimana kualitas dari pemain CLS Night Surabaya mampu menjawab tantangan. Mereka salah satu tim. Iya. Lapan atas yang tidak menggantungkan diri pada pemain-pemain tertentu. Betul. Ini player dalam roster mereka mampu step up dan menyumbangkan baik point, asis, rebound, maupun defense seperti yang dilakukan oleh Kaleb Ramoth Kemilang tadi untuk membawa timnya menjadi juara. Betul sekali. Betul sekali. Sayang Chris Peter buru-buru, Bu. Sayang dia terburu-buru. Oh, Kaleb, you are the hero tonight. Sekali lagi 71.69. Satu detik lebih dikit. Para pemain Garuda Badung melihat satu kesempatan emas yang terbuang. Dan kini lima pemain Garuda Badung yang mampu melakukan tembakan jarak jauh. Iya, kita lihat. Masuk di lapangan. Masuk di lapangan. Masuk di lapangan. Iya. Fall. Fall cepat. Jadi tidak sampai satu detik, Bu. Iya. 0,0. 20. 1 per 5 detik, Bu. Iya. Perjuangan yang keras dari anak-anak Garuda Badung. Patut diacungi jempol, Bu. Iya. Menghadapi sang juara peran CLS Night Surabaya. Retro yang tidak terlalu bagus. Sayang sekali. Lebih baik ini tidak dimasukkan, Bu, kalau menurut saya. Masuk. Falling, Bu. Ada call. Falling dari Hans Abraham. Falling. Iya, tapi waktu sudah habis. Tapi waktu sudah habis, Bu. Dua kali free throw. Lewat waktu sudah habis. Kita lihat. Tiga poin apa dua poin? Dua poin. Oh, dua poin. Oke. Itu berakhir. Oke. Oh ya, dua poin. Dua poin. Inside the arc. Dua poin. Sekali lagi kepada para penonton. Abis seri kedua Jakarta ini, kita akan berpindah ke kota Semarang. Iya. Tetap saksikan terus pertandingan-pertandingan dari IBL 2017 ini. Dan para jawara-jawara, para pemain unggulan. Akan menghadiri kota, ibu kota Jawa Tengah. Minggu depan, tanggal 10 hingga tanggal 12 Februari 2017. Hadirilah pertandingan-pertandingan. Di Gor Sahabat Semarang. Iya, tunggu kedatangan kami berdua. Ceylang, ngajak riduan ke Semarang. Siapa coba yang tidak akan kangen dengan suara Bung Econ. Dan setelah seri Semarang, kita akan kembali lagi ke kota Jakarta. Di seri 4. Pada tanggal 18-19 Februari. Kemudian pada tanggal 25 saat 26 Februari. Kita adalah... Bagaimana, Bung? Oh, maaf. 18-19 itu kita ada di Beritama Arena, 25-26. Kita akan berada di Bandung, Bung, di Citra Arena. Betul sekali. Kemudian tanggal 4-5 Maret, kita akan berada di... Kembali ke Beritama Arena. Iya. Setelah dari Beritama Arena, ini merupakan seri ketiga yang ada di Jakarta. Iya. Kemudian pada tanggal 10-12 Maret, akan ada di kota Yogyakarta. Kita akan menyampa kota Yogyakarta pada pertengahan bulan Maret. Betul sekali. Kemudian terakhir, antara tanggal 17-19 Maret, seri terakhir, seri ke-8. Akan diadakan di Citra Arena Bandung. Jadi Bandung kebagian 2 seri. Para official sedang menentukan apakah keputusan yang terbaik untuk mengakhiri pertandingan ini. Iya. Kita tunggu saja. Tentunya Bung Econ ini ya. Apa ya? Masih ingat Semarang apa yang menarik di Semarang? Ada. Semarang itu, ada itu loh yang di Simpang Nima yang ibu, apa tuh? Bukan McFlurry gitu. Bukan. Eh nggak boleh nyebut brand? Nggak boleh. Nggak boleh, tadi makanya saya nggak mau ngomong. Eskrim Kone. Semarang tentunya memiliki daya tarik sendiri, Bung, ya. Buat kita-kita yang telah mengawal pertandingan basket IBL ini di kota-kota di Indonesia. Iya. Tentunya kita berharap tahun-tahun mendatang, Bung. Kita tidak hanya di Pulau Jawa aja, Bung. Ada mungkin di Palembang, mungkin di Medan, mungkin di Makassar, mungkin di Perado, mungkin di Bali. Iya. Masih terjadi diskusi yang... Apakah tiga poin? Apakah... Oh nggak nggak, tiga poin sih kayaknya nggak apa-apa ditaruh dua poin ya. Sudah masuk dalam art, Bung. Iya, karena ini masih perebutan bola sepertinya, Bung. Ini lagi di... Lagi di... Lagi di... Kita tunggu saja. Oke. Dan kelihatannya keputusan telah diambil. Kita tunggu apa keputusan akhir dari Wasit. Sampai dingin pemain, Bung. Di pertandingan yang sangat seru ini. Sampai dingin pemain, penonton juga kedinginan semuanya. Iya, baiklah itulah keputusannya. 72-69 CLX Night. Menangin pertandingan di malam hari ini. Saya Edison Wardana dan... Saya Ridwan, terima kasih telah bersama-sama teman-teman yang mengikuti seri 2 IBL 2017 dari Britama Arena Jakarta. Silahkan Bunga Yecon. Kita akan ketemu di Kota Semarang tanggal 10 sampai dengan 12 Februari. IBL Pertalain 2017, Persembahan Pertalain. We will see you next week. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!